Intro Dalam video berikut ini, memperlihatkan aksi percobaan pencurian sepeda motor di sebuah teras rumah. Terlihat, seorang pria yang mengenakan helm itu datang entah dari mana. Tanpa basa-basi, kemudian pria itu mencoba menjebol motor warna hitam yang tengah diparkir di halaman tersebut. Setelah berhasil menjebol kontak motor incarannya itu, kemudian pelaku mencoba membawa kabur motor itu. Namun sayang, salah seorang pemotor datang dari belakang dan berhasil menabrak pelaku maling itu, sehingga pelaku maling itu gagal dan berhasil ditangkap masa. Terima kasih telah menonton! Viral aksi kedua jambret tertangkap basah, saat hendak kabur dari kejaran warga. Terlihat dari rekaman CCTV di sebuah rumah, nampak ada kedua pelaku jambret yang mencoba melarikan diri usai menjambret dompet milik warga yang sedang berjalan. Aksi kedua pelaku itu harus terhenti, setelah sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak sebuah tong sampah di jalan tersebut. Kedua pelaku jambret itu tetap berusaha untuk melarikan diri, Namun, para warga berhasil menghentikan dan menangkap kedua pelaku jambret itu hingga berhasil diamankan. Kali ini, ada aksi para warga yang berhasil menciduk seorang rampok yang mencoba melarikan diri. Terlihat rampok itu, berupaya melarikan diri dengan membawa sebuah tas hasil curiannya tersebut. Warga yang melihat di lokasi itu, berusaha menghentikan pelaku maling itu dengan berbagai cara, bahkan, ada salah satu warga yang memukul dengan sebuah kursi kayu. Rampok itu tak berdaya dan berhasil dikepung, sampai pada akhirnya, rampok itu berhasil diciduk oleh para warga kemudian diserahkan ke petugas kepolisian. Masih kasus penjambretan yang terjadi di jalan Tiengsu. Dari rekaman CCTV di sebuah rumah itu, memperlihatkan seorang pemuda yang berhasil menggagalkan aksi pelarian kedua rampok. Pemuda tersebut, berhasil melemparkan sebuah pagar besi ke arah rampok itu yang hendak kabur dengan sepeda motornya. Terlihat kemudian, kedua rampok itu tersungkur dari sepeda motornya. Lalu para warga mencoba menghadang pelaku rampok itu sampai pada akhirnya, rampok itu berhasil ditangkap. Sementara itu, satu rekannya berhasil melarikan diri. Dalam rekaman CCTV ini, memperlihatkan aksi maling yang mencoba membawa kabur sepeda motor yang sedang diparkir di sebuah kantor. Pria itu datang dengan mengenakan helm. Tanpa banyak memperhatikan sekitar, rampok itu langsung menjebol motor yang menjadi incarannya. Saat berhasil akan membawa kabur motor tersebut, rupanya pemilik motor itu datang dan menghampiri rampok itu hingga kemudian, rampok itu jatuh dari sepeda motornya. Dari kabar yang beredar, rampok itu berhasil meloloskan diri dan kini menjadi incaran polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!